Ini adalah pakan Ataupun yang biasa Dipanggil purayam ya teman teman Nah ini purayam ini adalah Purayam Nah untuk tipenya sendiri Purayam 5.11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anton Adianto Nah pada kesempatan kali ini Saya di depan saya ini adalah Pakan ayam ya teman teman Pakan ayam Nah nanti saya akan sedikit Berbagi ataupun Mungkin sebuah review sederhana ya teman teman Tentang purayam Yang ada di depan saya ini Nah untuk purayam sendiri Purayam 5.11 ini Ini yang biasa saya Ecer Di tempat saya Karena saya juga memang Jualan ya teman teman Nah ini adalah Purayam Yang memang Dibanding dengan yang lain Ini yang agak bagus ya teman teman Karena di bawah Purayam 5.11 ini Masih banyak Untuk tipe-tipenya sendiri Saya juga tidak Begitu banyak mengetahuinya ya teman teman Hanya mengetahui beberapa saja Namun memang ada Yang di bawah Purayam ini Nah untuk purayam 5.11 ini Untuk harganya ya teman teman Di tempat saya Maksudnya di Bekasi Untuk kios-kios Biasanya itu Dikisaran antara 10.000 Sampai dengan 11.000 ya teman teman Nah namun itu juga Tergantung dari Beberapa daerah ya teman teman Ataupun Tergantung dari Tempat teman sendiri Karena kalau di tempat saya Saya biasa Mengecarnya itu Per kilo Harganya itu Masih 10.000 Nah namun ada beberapa Kios memang Yang sudah menjual Di kisaran harga 11.000 ya teman teman Nah untuk Purayam 5.11 ini sendiri Itu Ada beberapa tipe Ya teman teman Nah untuk Yang ini Yang biasa saya ecar ini Ini adalah Tipe Yang paling Standar Saya bilang seperti itu saja Ya teman teman Karena memang Ada Kalau tidak salah Ini 5.11 ini ada Tiga Tipe Semuanya 5.11 Namun Berbeda beda ya teman teman Namun ini adalah Tipe yang Paling standar Nah bisa dilihat Ini Di belakang Angka 5.11 ini Ada Berapa Sendiri ya teman teman Nah karena Ini memang 5.11 ini Yang paling Standar Nah di atas 5.11 ini Ada lagi ya teman teman Di atasnya Itu 5.11 juga Nah namun Mungkin beda Kandungannya ya teman teman Saya juga belum pernah Mengecernya Nah untuk harganya sendiri Itu juga memang Berbeda beda Ya teman teman Kalau di tempat saya Ada yang sampai 12.000 Sampai 13.000 Untuk yang Tipe tengah tengah ya teman teman Nah namun Ada yang Tipe tertingginya itu Di kisaran Antara 15.000 sampai 16.000 Dan itu memang Pur 5.11 Yang paling bagus Yang tipe tertinggi Itu ya teman teman Namun Kalau saya Biasa menggunakan Yang ini saja Karena ini juga sudah Cukup Bagus Buat saya Dan ini memang Banyak Dibeli ya teman teman Di tempat saya ini Nah pur ayam 5.11 ini Biasa Diberikan ya teman teman Kalau kebanyakan Di tempat saya Yang membelinya itu Memang Untuk ayam Yang usianya Sudah Satu bulan ke atas Ya teman teman Satu bulan Ke atas Nah Namun Ada beberapa Juga Yang Memberikannya Kurang dari Satu bulan Ya teman teman Itu tidak apa Karena untuk Anjurannya sendiri Itu Diberikan kepada Ayam Yang memang Usianya itu Masa awal Ayam Di kisaran Umur 8 hari Sampai 21 hari Ya teman teman Nah untuk Pur ayam 5.11 ini Biasanya Memang Untuk Ayam Tipe Pedaging Ataupun Ayam putih Nah Biasanya Memang Ayam Pedaging Yang menggunakan Purhipro ini Karena memang Purhipro ini Sangat bagus Jadi Bisa Membuat Ayam Cepat besar Nah Namun Karena Kebanyakan Di tempat Saya Banyak Yang memelihara Ayam kampung Jadi Banyak juga Ya teman teman Peminatnya Karena Kalau ayam kampung Ketika diberikan Pur ini Memang Cepat besar Ya teman teman Nah Untuk Pemberiannya Sendiri Itu bisa Diberikan Kepada Ayam Yang usianya Sudah mencapai Satu minggu Teman teman Sampai Umur 21 hari Nah Kalau untuk Ayam kampung Sendiri Itu tidak Ada penasaran Ya teman teman Bisa Dari saya Umur Satu minggu Sampai Usia yang Sudah Jadi Pecantan Juga Tidak Apa Karena Ini memang Sangat Bagus Purhipro ini Ya teman teman Nah Untuk Bahan Bahannya Sendiri Yang Dipakai Mungkin Saya Akan Sedikit Sebutkan Ya teman teman Nah Terdiri Dari Jagung Redak Bungkil Kedelai Lalu Kemudian Tepung Daging Dan Tulang Lalu Kemudian Pecahan Gandum Kanola Kalsium Posporium Vitamin Dres Mineral Dan Antioksidan Ya teman teman Nah Itulah Seperti itu Bahan bahannya Nah Purayam 511 Ini Memang Sangat Dipercaya Ataupun Sangat Bagus Ya teman teman Karena Banyak Tempat saya Ini Memang Banyak Kombinatnya Ya teman Ayam Kampung Memang Banyak Yang Membeli Makan Ayam Ini Kalau Tempat Saya Nah Mungkin Barangkali Itu saja Ya teman teman Yang bisa Sedikit Saya Berbagi Ataupun Yang Bisa Saya Sampaikan Nah Jadi Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kesalahan Dari Saya Harap Dimaklumi Ya teman teman Nah Mungkin Mungkin Saya Akan Perlihatkan Lebih Detail Ya teman Nah Seperti Ini Ini Satu Karung Ini Sudah Kosong Karena Memang Sudah Saya Takar Ya teman Seperti Itu Sudah Saya Takar Satu Per Satu Kilo Ya teman Karena Memang Disini Saya Memang Menjual Ataupun Mengecer Ya teman Teman Jadi Seperti Ini Ini Adalah Purayam 5 11 Nah Disini Memang Banyak Digunakan Untuk Ayam Kampung Tidak Hanya 5 11 Ini Digunakan Untuk Ayam Ayam Daging Karena Memang Disini Banyak Yang Memelihara Ayam Kampung Jadi Banyak Yang Menggunakannya Nah Mungkin Barangkali Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh